kalo untuk M4 sendiri kalo dari lu sendiri deh penilaian pribadi lu tim musuh yang bener-bener performanya di luar ekspektasi lu siap ada gak? Eko justru Eko lu ngiranya dia gak mungkin sekuat itu ya? atau malah harusnya lebih kuat lagi? gue udah tau dari grup stage ya oke cuman waktu itu gue berpikiran kayak gue pengen lawan Eko gitu karena itu best of one gitu oh ya ternyata pas udah masuk in game best of five ternyata gue salah salahnya gue? dia kuat gitu kuat ya banyak iya itu yang gue bilang kayak buset nih orang main gak ada tekanan apa ya iya gue mikirnya kayak gerakan lu kayak bebas banget bener-bener gue nilain kayak dia bisa membuat dua kejadian sekaligus gitu contohnya kita lagi nyerang arah gold lane iya tapi dia defense juga gitu oke terus dia nyerang di XP gitu yang di shutdown di XP-nya gitu itu gue lumayan kaget ah yang berapa kali lu kenal shutdown juga kan iya sih sebenernya salah gue juga gitu oke gue gak expect gitu dia ada disitu gitu iya biasanya kan orang-orang bantu gold dong bener misalnya temen-temennya dihajar betul iya kan loginya kayak gitu iya tiba-tiba kok di gold-nya kuat terus gue-nya malah kena dari samping gitu ah kaget sih sama itu lebih tepatnya sama kayak lawan RSGPH di MSC juga siapa MVP versi lu di Echo dari player-nya ini perannya penting banget nih orang atau semuanya rata tiga orangnya rata sih menurut gue tiga orang siapa aja tiga orangnya Benny Sanford Sanji oh tiga itu ya itu menurut gue pinternya mereka lah kalau TZ itu bener-bener kuat objektifnya kalau Yawi itu kuat di pick off ya pick off ya ah oke oke cuman yang jalan kayak bener-bener yang bikin team fightnya kayak strong banget Sanford Sanji sama Benny-nya sih hmm yang bener-bener ya kerasa perisiannya dari mereka ya iya tinggi oke tapi kalau bisa disuruh pilih lu lebih bukan disuruh pilih sih lebih nyesek pas kalah lawan Blacklist atau pas kalah lawan Echo aduh gue udah lupa lagi loh lawan Echo berapa-berapa sih lawan Echo hmm tiga satu tiga satu ya lawan Blacklist lu tiga dua kalau nyesek ya iya kayaknya lebih nyesek Echo sih oh nyesek Echo tetap karena kalahnya ya gak expect kayak gitu kalau Blacklist kita udah pasti expect kalahnya kalau misalnya kita salah target terus tiba-tiba rata yaudah ratanya tuh di objektif ngerti gak sih iya iya ngerti kalau misalnya Echo itu kalahnya bukan di objektif gitu dimana-mana gitu ngerti gak sih kadang di objektif tiba-tiba hilang gitu kadang di samping tiba-tiba hilang gitu lu mau regroup susah gitu sih gue lebih nyesek lawan Echo sih lebih nyesek dan lebih bikin capek juga berarti pas lawan Echo ya masih kayak lebih muter otak lebih muter otak kalau Blacklist kan kebaca gerakannya kan bener tinggal di komunikasi ini kesini nih kesini kalau misalnya lawan Echo lu lagi mau komunikasi contohnya terus ada Yowie nge-pick off udah komunikasinya butuh Sanji oke 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 sekesal itu gitu jadi kayak lumayan kambat komunikasinya kalau lawan Echo gitu distractionnya banyak banyak-banyak banyak-banyak di sini kalau kita lakukan kita lakukan Terima kasih.